Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Spesial untuk hari ini, kita akan belajar memainkan pertahanan Sicilia. Dari maestro catur dunia, juga guru besar Sicilia. Siapa lagi kalau bukan Gary Kasparov melawan Anatoli Karpop. Karpop bermain putih, Kasparov bermain hitam. Dan seperti yang teman-teman ketahui, persaingan antara kedua pemain ini lebih dari 2 dekade. Di awali tahun 1984, dimana Karpop sebagai juara bertahan ditantang oleh Kasparov. Dan akhirnya tahun 1985, Kasparov berhasil merebut detail juara dunia dari tangan Karpop. Dan persaingan itu terus berlangsung sampai tahun 2000-an. Di sini kita akan melihat gerakan-gerakan yang saat luar biasa dari Gary Kasparov. Gerakan yang di luar logika, di luar nalar. Di papan kita ada Sicilia modern, dilanjutkan dengan open Sicilia. Lanjut gerakan normal, menyerang pion, kuda menjaga pion. Lanjut A6. Permainan favorit Gary Kasparov juga dari Bobby Piecer. Nah drop variation. Dan juga ini salah satu pembukaan terbaik hitam dalam sistem Sicilia. Apa ide dari pion A6? Jelas pion mengontrol B5, jadi tidak akan ada pelompatan kuda atau gajah ke B5. Juga potensi pion ke B5 mempersiapkan gajah terang ke B7. Atau bila menteri ke C7, jelas tidak akan ada resiko karena kuda tidak dapat pelompat ke B5 menyerang menteri. Lanjut gajah E2. Dan respon hitam yang paling populer adalah pion E6 atau E5. Gary melanjutkan dengan pion E6. Putih lanjut roh kade, kemudian gajah E7 dan pion F4. Mempersiapkan pion E lanjut E5 atau mungkin pion F lanjut F5. Atau gerakan yang lebih agresif adalah pion G, G4, G5. Gary melanjutkan roh kade. Dan setelah pion lanjut F4, disini melemahkan diagonal utama ke sisi raja. Jadi karpop lanjut raja H1. Lanjut menteri C7. Pencegahan dorongan pion putih lanjut E5. Putih melanjutkan pion A4 diikuti dengan gajah E3. Karena bila gajah terlebih dahulu G3, maka jelas memberikan kesempatan untuk hitam mengembangkan permainan dengan lebih agresif. Mempersiapkan fail B untuk gajah terang, juga pion ini akan mengusir kuda lanjut B4. Jadi sebelum putih merespon, gajah E3 lanjut pion A4. Mencegah dorongan pion ke B5. Lanjut dengan gerakan-gerakan standar pengembangan minor piece dan gerakan misterius benteng E8. Karena biasanya di posisi ini, gerakan top hitam adalah gajah D7. Apa tujuan gerakan misterius ini? Mungkin gajah bisa lanjut menjaga pion? Atau juga mungkin persiapan pion E5 membuka fail E. Oke, kita lihat saja apa maksud dari benteng E8. Setelah gajah F3, jelas mata gajah tembus pandang kepada A8. Jadi hitam akan beresiko bila merespon pion B6. Nah, disini kuda akan lanjut memukul kuda, dan setelah menteri memukul kuda. Maka disini, ancaman yang serius kepada hitam. Menyerang menteri menyerang benteng, pion menyerang kuda. Jadi dorongan pion ke B6, ini langkah Brunner. Jadi hitam disini tidak melanjutkan pion B6, tapi benteng B8. Lanjut menteri D2, lanjut gajah D7. Karpop merespon dengan kuda B3. Ini gerakan yang terlihat pasif, tapi gerakan yang penutrik. Gerakan cerdas. Nah, jika putih merespon dengan gerakan lain, kita ambil contoh. Misal, oke, misal pion H3. Maka jelas kuda memukul kuda, dan setelah gajah makan kuda, lanjut gajah C6. Jadi jelas gajah terang pasif akan lebih aktif setelah di C6. Jadi ini alasan dari Karpop merespon dengan kuda B3. Tidak ingin ada pertukaran kuda, kemudian gajah C6. Dan juga ide lain yang tidak kalah cemerlang. Disini, petak B6 sedikit lemah untuk hitam. Jadi putih akan segera memanfaatkannya pion A5, kemudian gajah B6. Sisi menteri akan sak. Jadi saya kira kuda melompat B3, ini gerakan cerdas. Jadi Kasparov mencegahnya dengan pion B6. Karpop merespon dengan gerakan super agresif pion G4. Persiapan G5 menyerang kuda, kuda akan segera terjebak karena tidak punya petak potensial. Jadi disini hitam dapat merespon pion H6. Mempersiapkan kuda melompat H7, juga pion mencegah dorongan pion ke G5. Atau juga, Gerika Kasparov disini merespon gajah C8. Memberikan petak untuk kuda. Dan juga kemudian gajah terang hitam bisa lanjut B7. Lanjut, G5, kuda D7. Lanjut, menteri F2. Apa tujuan menteri? Ada yang tahu? Persiapan membuka pail F, pion dapat lanjut F5. Atau, rencana keduanya, mungkin juga menteri bisa lanjut H4, benteng lanjut F3, kemudian H3. Ancaman yang sangat serius kepada pion H7. Lanjut, gajah F8. Apa ini gajah? Menjaga pion? Juga kemungkinan pion lanjut G6, gajah lanjut G7. Lanjut, gajah G2. Gerakan trik lagi yang diperlihatkan oleh Anatoli Tarvoff. Kita cari tahu apa tujuan gajah G2, setelah hitam respon gajah B7. Lanjut, benteng D1. Dan kenapa disini putih tidak melanjutkan dengan rencananya pion F5? Oke, karena misal putih melanjutkan pion F5, maka jelas aktivitas kuda ini akan lebih garang. Kuda siap lompat G4 menyerang menteri menyerang gajah, juga kuda siap lompat C4. Jadi ini alasan putih menunda pion F5 dengan lanjut benteng D1. Lanjut, pion G5. Gajah kembali C1. Ada yang paham? Apa maksud gajah C1? Mungkin idenya memberikan kelancaran untuk benteng agar sampai di H3. Kita lanjutkan saja. Benteng C8. Lanjut, D3. Kuda menyerang benteng juga membuka diagonal gajah. Dan benar, benteng sampai di H3. Persiapan menteri H4 menyerang pion H7. Lanjut, gajah G7. Kasparov tidak melanjutkan menteri H4. Karena misal menteri H4. Maka serangan putih akan berhenti setelah kuda melompat F8. Menjaga pion H7. Dan akan sangat sulit putih menembus pion H7. Jadi, karpov di sini bersabar. Jadi apa respon putih di posisi ini? Putih merespon dengan gajah E3. Karena bila putih terburu-buru untuk membuka sisi menteri. Misal dengan pion F5. Maka ini bukan momen terbaik untuk putih. Artinya bukan saatnya sekarang pion F5. Karena setelah pion lanjut memukul pion. Lanjut, E kali F. Di sini teman-teman dapat melihat bagaimana putih telah membantu mengaktifkan gajah diagonal terang. Juga benteng aktif di bail E. Juga kuda siap melompat G5. Jadi, akan mengaktifkan banyak perwira hitam di posisi ini. Jadi putih di sini harus tetap menunggu momen terbaiknya untuk mendorong pion lanjut F5. Jadi, di sini sebelum putih merespon pion F5, terlebih dahulu mengembalikan gajah ke E3. Kasparov melanjutkan dengan gerakan yang sangat di luar akal. Gerakan brilian. Apa itu? Benteng E7. Mungkin hanya Kasparov yang melakukan gerakan seperti ini. Gerakan aneh. Oke, tapi ini gerakan brilian. Dan apa tujuan dari benteng E7? Tujuannya adalah antisipasi dorongan pion F5. Karena, bila pion lanjut F5, maka bail E di sini akan segera terbuka jadi benteng hitam. Selanjutnya akan lanjut E8, menumpuk benteng. Langkah yang sangat akurat, sangat brilian. Jadi apa yang dimainkan putih di posisi ini? Kasparov sedikit pening dengan lanjut Raja G1. Langkah tunggu. Jadi apa yang seharusnya dimainkan oleh putih di posisi ini? Juga yang diinginkan oleh stoppist. Komputer ingin putih melanjutkan gajah mengajak pertukaran gajah. Karena dalam situasi seperti ini, pion biasanya akan didorong. Dan setelah pion langsung memukul pion. Dan di sini putih berharap kita melakukan kesalahan. Atau gerakan bluner. Juga gerakan yang terlihat sangat normal. Karena di sini gerakan terbaik hitam adalah gajah memukul pion. Dan di sini permainan seimbang. Tapi gerakan normalnya adalah di sini gerakan bluner dengan kuda memukul pion. Gerakan yang sangat wajar. Menghindari pertukaran gajah gelap. Karena gajah ini pertahanan utama raja hitam. Oke. Dan selam menteri lanjut H4. Di sini putih menang. Kuda sudah tidak lagi dapat pelompat G8. Artinya pion H7 sudah tidak dapat digawal. Oke teman-teman. Kita lanjutkan. Jadi karpop di sini tidak merespon gajah D4. Tapi lanjut raja G1. Gerakan tunggu. Lanjut benteng N8. Lanjut benteng D1. Dan Gary merespon pion F5. Bila pion makan pion. Jelas pail benteng akan segera terbuka setelah pion memukul pion. Juga diagonal untuk gajah terang akan terbuka. Jadi pion tidak memukul pion. Tapi lanjut N pasan kuda kembali memukul pion. Dan di sini pion B6 gratis. Dan apakah sekarang saat yang tepat untuk karpop memukul pion B6? Untuk saat ini karpop belum melanjutkan memukul pion. Karena bila karpop lanjut memukul pion. Di sini ancaman posisi yang lebih rumit setelah kuda melompat G4. Sama-sama menyerang menteri. Dan juga setelah gajah memukul menteri. Di sini benteng E akan aktif di pail C. Dan ini situasi yang sangat sulit untuk hitam. Kenapa? Karena hitam jelas di sini sisi rajanya sudah sangat terbuka. Jadi sebelum gajah memukul pion. Terlebih dahulu benteng G3. Mengontrol lepatan kuda ke G4. Jadi setelah benteng F7. Baru gajah makan pion. Menyerang menteri. Dan di sini menteri masih harus menjaga pion D6. Jadi menteri lanjut B8. Gajah kembali. Kuda menyerang benteng. Juga menyerang dua kali pion F4. Jadi benteng naik. Kuda kembali menyerang benteng. Karpop tidak ingin remis. Bila kembali lanjut G3. Jadi benteng menghindari serangan kuda. Lanjut T4. Maka pion mengarpuh pion dan benteng. Lanjut F kali G. Kuda menyerang menteri. Double attack kepada menteri. Dan selama menteri bergeser. Lanjut kuda. Makan gajah menteri. Makan kuda. Baru sekarang kuda lanjut memukul pion. Menyerang menteri juga secara tidak langsung membuka vertikal B. Jadi kuda dan pion ini dalam ancaman menteri akan sangat mudah didapatkan. Putih merespon dengan gerakan terbaiknya menteri B6. Memblok vertikal menteri. Juga menyerang dua kali pion D6. Kasparov mengabaikan ancaman kepada pion. Lanjut mengejak pertukaran menteri. Dan di posisi ini karpop melakukan langkah blunder. Atau langkah kekalahannya. Dengan benteng memukul pion. Ini gerakan yang sangat alami. Sangat natural. Tapi sebelum ke langkah ini. Apa gerakan putih yang dianggap terbaik di posisi ini? Gerakan terbaiknya adalah menteri memukul menteri. Kenapa karpop tidak menakukan ini? Mungkin karena setelah benteng memukul menteri. Di sini banyak tekanan kepada kedua kuda. Juga kepada pion B2. Benteng menyerang kuda, menyerang pion. Juga gajah di sini menekan kuda C3. Mungkin hal ini yang tidak diinginkan oleh putih. Juga kuda sewaktu-waktu dapat melompat lanjut E3. Menyerang gajah, menyerang benteng. Juga benteng sangat aktif kepada F1. Tapi di sini sebetulnya ada solusi untuk putih. Gerakan terbaiknya adalah gajah H3. Karena setelah benteng makan kuda, gajah makan pion. Double attack kepada benteng. Oke, jadi karpop di sini. Tidak ingin dalam tekanan. Lanjut dengan gerakan blunder. Benteng kali pion. Maka jelas di sini. Putih kalah satu perwira. Setelah benteng menyerang menteri. Menteri kali pion. Benteng kali kuda. Lalu benteng makan pion. Benteng makan pion. Juga gajah siapa memukul kuda. Jadi menteri menjaga gajah. Juga masih menjaga benteng. Dan awas. Acah mandi sekap-persekak. Jadi raja harus ke-8. Dan karpop melanjutkan dengan gerakan kekalahan keduanya. Apa itu? Oke, di sini gerakan terbaiknya adalah gerakan simpel. Lanjut benteng. Memukul benteng. Tapi benteng tidak lanjut memukul benteng. Lanjut pion. Eh, lima. Memblok diagonal gajah. Juga di sini. Sekali gue juga membuka diagonal gajah terang. Saling menetap tajam. Tapi jelaslah menteri lanjut. A7. Hitam di sini. Menang. Karena setelah raja bergerak. Lanjut gajah makan. Raja makan gajah. Dan setelah kuda melompat. Kira-kira harus kemana kuda. Kuda bisa lanjut. Eh, tiga. Sekak-seter. Juga double skak. Di sini menteri akan hilang. Tapi bukan ini yang Kasparok main kan. Kuda melompat. D4. Anatoly. Karpov. Reshine. Skaper skak. Juga menyerang benteng. Oke. Dan bisa dilanjutkan. Raja naik. Maka jelas udah makan benteng. Karena jelas hitam di sini. Unggul satu benteng. Unggul satu gajah. Jadi Karpov. Harus berpikir seperti Alpajero. Dalam posisi seperti ini. Oke. Teman-teman. Jadi itulah. Partai super brilian. Dari kedua pemain. Dari kedua legendaris. Juara dunia dari Rusia. Harapan saya. Semoga kalian suka. Dan semoga dapat bermanfaat. Dan bila suka atau senang. Dengan video-video atau partai Grandmaster seperti ini. Yang belum subscribe. Silahkan subscribe. Like dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru dari Kotak Masalah. Salam bahagia. Sukses selalu terakhir. Jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.